Halo ketemu lagi di VT gue teman-teman Nah kali ini di video ini gue bakal ngejawab teman kita yang nanya Apa aja yang sudah dimodip di Honda Beat Fi 2014 ini Satu-satu bakal gue spill apa aja yang sudah berubah Dan apa aja yang kalian siapin kalau misalkan kalian mau upgrade sesuai dengan yang sudah ada di Beat Fi gue ini Nah yang pertama-tama yang mencolok banget itu ada di kepalanya ya teman-teman ya Di kepalanya ini sudah gue upgrade atau gue ganti ya Gue ganti dengan batok Vario Nah untuk tau apa aja yang kalian harus siapin dan apa aja yang diganti Itu videonya sudah ada di bagian atas yang gue sematin Lengkapnya ada di sana Nah pertama-tama ini yang gue ganti kepala Vario nya Lalu abis itu warnanya nih teman-teman Banyak yang nanya ini warna apa bang Nah ini sebenarnya warnanya itu stylish blue matte Aslinya warnanya itu ininya oranye dan sininya blue matte Tapi oranye kan 20% Jadi oranye gue jadiin blue matte juga Jadi kalau misalkan kalian mau tanya warnanya apa sudah gue sebutin disini ya Stylist blue matte Dan ini ripen bukan scotlet Lanjut yang sudah gue upgrade ada di bagian kepalanya ini nih Eh bagian kepala dan bagian lampunya ini Nah di bagian lampunya ini Gue pasang alis ya Alis merek AS 60 cm Kenapa? Karena kalau misalkan yang pendek atau yang 30 cm Dia akan kepotong teman-teman Nah kepotong di bagian kacamikanya ini Karena kan dia terpisah ya Jadi gue pasangnya di bagian luar body Tutorial pemasangannya sudah gue bikinin juga Kalian bisa cek di VT lainnya Judulnya tutorial alis Lanjut di bagian lampu Desain ini gue pake lampu sen dajal Dan disini lampu juga LED ya Nanti kita coba nyalain Dan di bagian lampu utamanya Di bagian lampu utamanya Gue pake daymaker 3 lensa Nah pemasangannya itu dari dalam ya Kacamikanya dicopot Lanjut di bagian reflektornya dicoat Dan dipasin ukuran dengan daymakernya Nanti kita nyalain gimana penampilannya Lanjut di housing ini Gue black dope ya Bagian dalamnya gue hitamin Jadi dia kacamikanya full black Lanjut di bagian kaki-kaki Oh iya ini di sparkboard dulu nih Banyak yang tanya Sparkboardnya pake apa bang? Nah gue sparkboardnya ini Gue ganti pake punya Vario Techno 110 Pemasangannya PNP Dan dia lebih slim ya Lebih rapi Lanjut kita ke bagian bawah ya Di bagian bawah ini gue pake piringan cakram Merek Daytona Ukurannya 260 Ketebalannya 3mm Terus bagian ban Bagian ban depan ini Make Maxxis Green Deville ukuran 90x80mm Lanjut ke bagian Pelek ya Nah pelek disini gue pake Merek MOS MOS Palang 8 Ukurannya 14 Ring 14 ya teman-teman ya Lanjut ke bagian Speedometer Nah ini banyak juga nih yang tanya Bagian speedometer Speedometer disini gue pake punya KTM Punya KTM KTM dan Dia kalo kedip-kedip gini nih Efek dari kamera ya teman-teman ya Bukan Bukan rusak Karena kalo realnya dia gak kedip-kedip Ini Punya KTM ini Terus Terus Gue disini gue pake Voltmeter Dari KOSO Disini juga dia kedip-kedip Kalo realnya dia gak Ada pengukur Udara ya Disini Disini juga ada pengukur Pertegangan Voltmeter Aki kita Lanjut Ke bagian Jok nih Nah di bagian jok juga nih Di bagian jok gue pake ESR Motor Jahitannya rapi ya teman-teman ya Nah jahitannya rapi Kulit joknya Dan dia Bermotif Kulit ya Teksturnya kulit Lanjut Di bagian belakang Ini gue pake behel Punya beat Dulux Lanjut ke bagian belakang Nah di bagian Stop lamp Disini gue pake running Pake running 8 mode Dan dia berbentuk lope ya teman-teman Jadi kalo misalkan nanti kita Kita tekan remnya Ya stay Full Full cahayanya Tapi nanti kalo kita lepas Dia ngerunning lagi Lanjut ke bagian Kenalpot nih Kenalpot juga Disini kenalpot gue pake TZM Project Nanti suaranya kita coba ya Bagian belakang bannya Pake ukuran 100x80 Green Deville Maxxis Lanjut Kirian nih Kirian dalemannya ya Bagian kirian dalemannya Gue pake Mangkok kartel Kanpas gandanya Daytona Terus itu Rollernya Ukuran 12 gram Vanbellnya pake Punya Daytona juga Udah itu aja Yang sudah gue upgrade Satu lagi Versi VT nya gue Pake yang 1500 RPM Sekarang kita Nyalain suara Dari kenalpot TZM Project TZM Project Ini suaranya teman-teman Oke teman-teman Cukup itu yang udah gue upgrade Di Honda Beat Di Honda Beat FI gue Nanti kalau kalian ada pertanyaan Bisa ketik di kolom komentar Dan kalau kalian mau Cari-cari Sperpat yang udah gue pake disini Kalian bisa cek di Etelase Di bagian profil Yang ada keranjangnya Disitu lengkap Yang sudah gue sematin Dan apa aja yang sudah gue pake Di Honda Beat FI gue ini Sudah ada disana Dengan harga yang sudah gue pilihin Yang pastinya sudah Kualitasnya baik ya teman-teman See you next time Bye-bye